Pemerintah Kota Malang bersama Dinas Sosial Kota Malang mengadakan pembagian bantuan kepada penyandang disabilitas di Kota Malang pada Kamis 21 Juli 2022 di rumah Dinas Wali Kota Malang. Acara ini dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Wali Kota Malang, Suti Aji. Dalam sambutannya, Suti Aji banyak menyampaikan motivasi-motivasi kepada para pendamping penyandang disabilitas agar tetap kuat, sabar, dan ikhlas untuk mendidik anak-anak penyandang disabilitas. Secara akal, kau milih seumum-umum, dua anak ini, karena dua anak ini sekulih kuliah pilih ini. Mesti pilih, wah sempurna sekuliah, maka ini kadang-kadang tidak kita sukai, tapi ingat, bisa jadi apa yang tidak kau sukai, itu Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Ya, namanya pemerintahan ini harus hadir, nah ini kumpulakan karo ibu ketua tim penggerak PKK, di goleknya gimana supaya anak-anak kemarin katanya sudah ada yang namanya kursi roda, sepeda roda, apa sepatu roda? orang ini disyukiri, sepeda roda, bersyukur dan dunia bersyukur, itu ditambah. Ini anak-anak di sini, kaya mencuba takasikan juga, Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan mengajak anak-anak berkeliling kota Malang dengan bus Majito Dengan dua tujuan, yaitu Balai Kota Malang dan Kampung Heritage Kayu Tangan Widayati Sutiaji, ibu wali kota Malang, juga mengatakan Anak-anak sangat senang sekali ketika diajak berkeliling kota Malang Widayati juga menuturkan bahwa Pemkot Malang sudah berikan kursi roda kepada sembilan orang anak Dan lainnya berupa uang bantuan dan sembako Widayati berharap dengan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan membantu penerima Kalau tidak pernah berlain dengan nambahnya, maka siapa lagi kalau bukan kita yang mengajak anak-anak Karena pun pernah anak-anak itu Sebelumnya ini sebetulnya yaitu sebetulnya Dalam wawancara, Sutiaji juga mengatakan dirinya akan terus mengawal agar bangunan di Kota Malang dibangun dengan konsep ramah disabilitas Karena Kota Malang juga disebut kota layak anak, walaupun dengan predikat Nindia Dapat informasi baik Eksploitasi anak, terus kota layak anak itu kan ya taman-taman kita harus benar-benar memperdulikan dan memberikan fasilitas pada anak-anak kita semua Yang sehingga harapannya memang kita ini benar-benar menjadi orang pemerintah ini benar-benar menghargai dan memberikan edukasi serta kasilitas pada anak-anak kita semua tempat yang baik Termasuk kami juga ditangkan bagi penelitian Jadi orang dewasa pernah jadi anak Kan sebetulnya tidak ada kenakalan anak, tidak ada kenakalan remaja Tapi sebetulnya yang banyak adalah kenakalan orang tua Karena cara menjadi anaknya ini alat sendang Jadi kan dulu diperlakukan oleh orang tua mungkin Kemahaman orang tua, orang baik Karena di wabudian yang ini kok Jadi yang berdepan secara literatif akan kita kuatkan terus Secara fasilitasi juga akan kita kuatkan Kemudian acara ini ditutup dengan pemberian sumbangan yang diserahkan langsung oleh wali kota Malang Berupa bingkisan dan uang bantuan Dari kota Malang, Irsyad Asarullah dan Faisal Aski melaporkan